Bandingkan A.A. sama Papi, tebel ya? Aku pindah celai, aku pindah celai, aku pindah celai. Aku pindah, maaf. Kalau aku belum bisa jadi yang terbaik selama ini. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus cari solusi yang terbaik. Selamat siang semuanya, sehat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Kak Rose, kita ketemu lagi di acara Rumpi. No Secret. Hari ini aku punya tamu istimewa ya. Kalau melihat perjalanannya seperti apa sekarang itu. Udah ada di mana-mana, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Lalu sempat ketemu aku, dia dalam keadaan curhat ya. Inces nabati. Stres katanya. Merasa karirnya setak dan bahkan berencana ingin pulang kampung. Nah, seperti apa nanti kita bahas. Tapi kita kebojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik, yang datang dari dunia nyata. Bobo dari dunia. Mayah. Nah, ini yang lagi rame. Ada sebenarnya beberapa yang rame ya. Ada yang saling sindir itu, cuman kita gak bahas. Karena kalau yang marah-marah itu, kadang-kadang kalau aku dengerin orang yang lagi marah-marah itu, aku kadang imun tubuhku suka drop ya. Jadi kita bahas yang ini aja, Dewi Persik. Dewi Persik itu posting kemarin ya. Masih berkelanjutan dengan YouTube-nya, konten YouTube-nya kemarin pas dia dihipnotis sama Denny Darko. Terus dia cerita panjang lebar tentang suaminya tuh jadi headline berita di mana-mana. Terus nyambung lagi. Dia posting lagi kemarin. Heran sama laki-laki zaman now, bersyukur sama orang gak mau usaha itu jelas beda. Emang jadi laki-laki itu gak kasian kali ya? Kalau lihat istri pontang-panting ke sana kemarin gak tidur pagi, siang malam untuk kebutuhan semua keluarganya. Mau pintar gak pintar cari uang yang penting usaha dulu. Allah itu menciptakan laki-laki pasti lebih kuat badannya dari wanita. Jangan hanya karena wanita menerima apa adanya ya. Kauai panjang lebar lah cerita tentang laki-laki itu yang penting usahanya gitu ya. Jadi ya ini dianggap menyindir suaminya Angga. Nah coba habis dari postingan ini dia juga bikin pertanyaan kan. Pertanyaan ke netizen. Ask me question gitu di feature Instagram story. Terus salah satu pertanyaannya dan yang dijawab oleh Dewi Persik adalah kita lihat coba. Mana dia? Menangis tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus cari solusi yang terbaik. Gitu. Coba kita lihat komentar netizen ya. Netizen ada bilang gini. Ini kan kita juga jadi bingung ya kenapa tiba-tiba jadi kayak kebuka gitu masalah rumah tangga Dewi Persik dan Angga. Ya ada yang bilang gini. Gak baik mbak umbar aib suami meskipun ini tidak secara detail tapi sama aja. Langkah baiknya diskusi berdua aja bukan malah jadiin cerpen katanya gitu. Norak say. Ya kak aku belum baca jawabannya. Oh ini nih ya. Norak say gak mesti begitu juga kan. Biar dibalas say akan reply kalau pas lagi senggang gini siapapun itu. Gak tau ini lagi balas siapa. Yang berikutnya coba ada lagi komunitasan. Gak boleh umbar aib orang kak. Pak Mali kalau curhat sama Tuhan lebih enak. Gak ada yang ngumbar say tapi terhipnotis. Tapi kan kalau dia nulis kan dia gak sebut siapa. Dia cuma secara general ya kan. Coba pas dia terhipnotis itu cerita apa sih sebenarnya Dewi Persik ini ya. Di konten Youtube channelnya ya. Ini menjadi viral dan menjadi berita. Benarkah suaminya? Dan Dewi Persik? Kita lihat aja yang berikut ini. Kenapa kok disebutkan kalau A.A. ini kayak anak kecil? Karena semua nih. Maksudnya semua neneng itu gimana? Coba disebutkan. Semua papi pula. Terus? Benih-benih papi ada. Ada hal seperti ini mungkin karena Dewi suka membandingkan A.A. sama papi. Betul ya? Aku benih terlalai. Aku benih terlalai. Aku benih terlalai. Maksudnya caranya gimana? Ya aku gak mungkin bisa iru begini. Kalau alam gak berubah. Apa yang membuat kamu sedih? Sedih. Kalau aku selalu disalah-salahkan. Segala sesuatu yang aku kerjakan Tidak pernah bernilai sedikitpun sepertinya. Biasanya langsung marah. Langsung meledak-ledak. Seolah-olah aku tidak bisa apa-apa. Beda sama dia. Beda sama ini. Walaupun yang dulu begini. Tapi dia pintar. Tapi dia rajin. Gak kayak kamu. Aku pinta maaf. Kalau aku belum bisa jadi yang terbaik selama ini. Bisa kamu bilang aku tidak pernah seperti papa. Dia berada sendiri di Jakarta. Aku sebetulnya sedih kalau jadi bilang begitu. Kenapa sedihnya? Selama ini aku terus maaf sayang sama dia. Aku tidak ingin hartanya. Kalau aku diperkenalkan dia sejak dulu sebelum dia jadi artis. Aku pasti tetap terima. Kalau pun dia mempunyai apa-apa aku terima. Aku sudah sakit hati kalau dibilang. Dia ingin hartanya saja. Aku ikut deg-degan ya ngeliatnya ya. Tapi ya segala sesuatu itu bisa diambil positifnya. Kalau dengan begini walaupun diposting di orang bisa lihat banyak. Tapi paling enggak suaminya bisa tahu kan istrinya maunya apa. Istrinya juga tahu suaminya perasaannya gimana. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Kita tunggu kelanjutannya. Next yang berikut kita akan menuju ke tamu kita yang pertama adalah. Inces Nabati. Seperti apa profilnya? Kita lihat dulu yang berikut ini. Fergie at Inces Nabati. Komedian dan host berusia 30 tahun ini memulai karir lewat grup BBG. Di bawah naungan manajemen Ma'vera. Mantan manajer almarhum Olga Siaputra. Dan pernah menjadi asisten penyanyi rosa selama 3 tahun setelah hengkang dari manajemen. Namanya Inces Nabati makin dikenal lantaran jargon adu gusti. Yang di ucapkan saat mencicipi makanan di program Bikin Lover. Aduh! Posti! Oh, seacara makan-makan yang pernah rela tadi bayar demi masuk TV dan memiliki rumah sederhana yang masih menggunakan sumur di daerah Cianjur ini, kerap memposting video review makanan dan berbicara di telepon dengan panggilan khas menggunakan bahasa Sunda. Benarkah Inces Nabati berniat memboyong sang ibu yang berada di Cianjur untuk tinggal di Jakarta? Dan benarkah Inces Nabati jadi banyak uang saat bekerja menjadi asisten rosa? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets. Ada Inces Nabati! Harus! Sekarang udah hits ada dimana-mana, makan-makan di sana, makan-makan di sini ya kan? Alhamdulillah. Coba sekarang kita cari, kalau kita google Inces Nabati ada banyak berita yang keluar tentang kamu. Wow! Apa tuh? Apa tuh? Wah yang dicari orang yang pertama, Inces Nabati. Aduh Gusti! Aduh Gusti! Itu benar. Coba kita lihat di kompilasinya Inces kalau lagi makan, terus keenaken. Terus keluar deh itu kata-kata itu ya. Nah, coba kita lihat ini dia kompilasinya. Ah! Kan orang-orang, tau gak tuh mani. Aduh Gusti! Aduh, gua agung! Gua, 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 gua! Masuk sih pedes ah, enggak ah. Nah, kita juga dengan reverse. No surrender, no illusions, never better. Aduh! Aduh Gusti! Gusti, gua agung laga! Cabinya berapa sih? Uyuh! Uyuh! Masih! Cabinya 10! Sabar hayo, labe cabena! Ya Allah! Aduh! Aduh! Aduh Gusti! Bismillahirrahmanirrahim! 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 Huuuh! Cepetan dulu kesini ya. Aduh Rindu Pisang Gusti! Kelurutkan Mas Dimas cepetan! Aduh Incik! Aduh Gusti! Coba dong sambil makan dulu baru. Sambil makan, muka dulu kali ininya ya. Susah soalnya kalau makan yang transformer ya guys. Uy, uy, uy! Guys, Edun Pisang. Oh, you know guys, ini cireng guys ya. Cireng ini guys, jadi ini tuh hasil dari Bandung ya. Kurang cocokkan jeng sama kabah yang digegel temeral guys ya. Pas per motor gitu guys ya. Terjemahannya ada di bawah ini ya guys. Oh ada, ada guys ya. Oke guys, ambil cireng nahulah. Akhirnya urang cocokkan oleh sambal nahulahnya. Ini sambal nahulah guys. Aduh! Kak Bayang tengah poin ereng-erengan guys. Gak ada cireng juga yang sama rujak. Eh! Belawak gendulah guys. Bismillahirrahmanirrahim! Hmm! Uy! Gerti keselok! Aduh Gusti! Lada! Gak! Aku ikut nge-inses. Aku ikut nge-inses lho inses. Beneran! Pedes ya? Biar makin lancar kamu ngomongnya. Wow guys, ini sampainya gak boleh dupisan. Ini ancaman guys. Endol, surendol, takedol-kedol. Muna! Eh! Sebenernya kamu nemu kalimat, aduh Gusti! Itu dari mana sih ceritanya? Jadi Kak Ros. Kalau di kampung aku itu Cianjur. Aduh! Serut ya? Ini Aci serut ya say? Kalau di kampung aku itu ya Kak Ros. Jadi kalau misalkan orang dapat musibah. Dapat orang kebahagiaan. Ada masalah. Lagi kesel, lagi pusing. Bahagia. Aduh Gusti! Centu kayak orang dibahagia nih. Ekspresi gitu ya. Lagi bahagia nih. Aduh Gusti! Alhamdulillah ya Allah. Itu bahagia. Oke. Kalau lagi sedih? Lagi sedih. Aduh Sergusti! Hidup tanah kia 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 meniru dan. Aik maik masangga hara rata. Kalau lagi kaget. Apa? Kaget. Aduh Gusti! Eh terserah gitu. Ola keduaan di bibirin imah. Kalau lagi marah. Aduh Gusti! Aduh siap! Gereng aja dong! Cek aing aja dong. Gajero tunjukkan dong. Kek maik banget. Gerak dong siap gitu. Jadi semua hal itu diawali dengan itu. Iya. Di kampung aku tuh orang-orang tuh kayak. Kayak. Ekspresi lah itu. Ekspresi aja ya. Nah kamu kan selalu kalau makan ada ekspresi itu kan. Orang menganggapnya itu pasti enak. Pernah gak sih kamu makan. Sebenernya sih enak tapi gak gimana. Tapi tetep lah keluar itu sebagai. Iya. Karena kalau makan kan selera sebenernya ya. Iya sih. Aku bilang enak nanti orang gak suka. Orang bilang gak suka aku bilang enak. Karena latif sebenernya kalau makan. Jadi buat kamu semua mah enak aja ya. Kalau aku orang konsepnya bersyukur. Iya. Jadi mau makan yang enak. Alhamdulillah. Makan yang enak juga. Gimana kamu ya. Kan aku tahu perjalanan kamu tuh gak mudah di awal-awal. Kabur dari kampung ya kan. Disuruh kuliah malah pergi kan. Gabung sama manajemen di Jakarta. Sekarang malah dapat pekerjaannya makan. Ini sih kesukaan kamu ini makan. Iya. Alhamdulillah sih. Emang aku tuh suka makan kan. Jadi dulu inseng-inseng aja bikin video di Instagram gitu kan. Walaupun gue gak masuk TV. Yang penting gue terkenal di media sosial gitu kan. Ya kan. Iya. Karena udah depresi juga masuk TV. Udah lah gak laku-laku ini gue. Makan aja deh gitu ya. Makan aja deh. Tiba-tiba aku dipanggil. Untuk kayak. Dipanggil. Ajak ngobrol. Terus tiba-tiba. Lusuk kemakan. Ada program makan. Akhirnya. Shooting projectnya. Tayang. Orang suka. Dan Alhamdulillah. Ratingisan juga bagus. Sampai sekarang udah almost one year. Wuuu. Luar biasa. Coba kita google lagi yang berikutnya dari Inces Nabati. Pertanyaan berikutnya. Set buka. Nyanyi. Ada lho kompilasi Inces nyanyi. Itu multi talenta lho. Makan menghibur. Nyanyi menghibur. Kamu ngemsi juga menghibur semuanya ya. Alhamdulillah ya. Makanya kan kalau itu rejeki semua Allah yang atur ya. Ada masaknya ya. Ada masaknya. Bener-bener. Untuk kamu gak jadi pulang kampung waktu itu. Iya. Alemung ya. Kan jadi dupang cangkul lagi di sawah. Say. Bang bajak. Coba kita lihat di kompilasi Inces nyanyi. Aduh. Tuhan tolong. Hapus dia dari hatiku. Ada bawan. Langsung ku makan. Ada tewan. Ingin ku makan. Ada tai-chan. Segera ku makan. Ada banda aku makan. Sayur lalapan. Sayur lalapan. Sayur lalapan. Kadang kan dikabung itu susah loh beneran. Iya, iya, iya. Nah ini kan salah satu titik balik kamu Inces. Adalah ketika kamu itu jadi asisannya Rosa. Yang tadinya kamu tuh udah depresi. Gak punya duit. Gak punya takut sama sekali. Nol. Nol. Dan kamu selalu teringat banget perjalanan kamu sama Rosa. Nasihat-nasihat dari Rosa. Bener. Satu kata untuk mengambarkan kehadiran Rosa dalam hidup kamu. Bersyukur. 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 Karena beliau itu menurut aku salah satu orang. Dia udah karirnya luar biasa. Seorang diva Indonesia. Yang mau menerima aku apa adanya. Dia gak ngeliat aku siapa. Dia gak ngeliat aku dari mana. Maksudnya. Bahkan aku dulu ketemu Teo Chak kayak kucong gitu ya kan. Terus dia nanya sama aku. Sebenernya Inces itu mau jadi apa sih. Karena dia backgroundnya tau aku pengen jadi artis kan. Terus dari sama aku kata Teo Chak. Inces sebenernya Inces itu mau kemana sih arahnya. Katanya. Entah mau jadi stylis kah. Mau jadi asisten kah. Mau jadi nge-MC kah. Atau mau jadi kayak komedian apa ke. Terserah katanya. Aku sih pengen kayak nge-host gitu. Gue jadi kayak jadi host-host gitu. Nge-MC gitu. Ya udah kalo Inces mau ke sana arahnya. Berarti mau dari sekarang kamu harus menata hidup kamu. Untuk kedepannya seperti apa. Maksudnya kayak. Sekarang Inces gayanya terlalu kayak. Jangan terlalu kayak perempuan. Jangan terlalu kayak. Berbusannya juga harus rapi. Harus sopan. Tutur bahasa juga harus dijaga. Banyak baca buku. Terus. Banyak ngeliatin orang-orang yang sukses. Kayak. Ihwan Gunawan. Robben Onsu. Kayak Olga. Iraher Lambang. Semuanya Kak Ros. Jadi aku kalo malam-malam. Aku suka liatin tuh di Youtube. Oh. Kalo games wedding begini. Sweet 17 begini. Ulang tahun begini gitu loh. Luar biasa ya. Keinginan kamu begitu kuat. Untuk sukses. Di dunia hiburan. Alhamdulillah sih Kak Ros. Nah karena Rosa juga punya arti yang penting dalam hidup kamu. Dan kamu suka nyanyi-nyanyi. Kita challenge sekarang kamu nyanyi lagunya Rosa yang hits kembali ya. Yaitu. Ku menangis. Itu tapi pakai bahasa Sunda. Oke siap Daniel. Nadanya dimana nada kamu. Aku juga bingung sama nada aku sendiri. Siapa gimana ya. Oh pakai itu pakai microphone. Macrophone. Pakai ini. Jangan pernah. Ada liriknya gak sih Kak Ros. Ya pakai bahasa Sunda. Bebas aja kita. Aku kan. Refnya aja. Refnya aja. Ku menangis. Itu lah. Oke. Aing leweh ngabayangken. Meni jahat mane teka diri urang ie. Mane hianati cinta urang. Mane indi jengsi eta. Aing ceri ngabayangken. Maneh duduan jengsi eta di pipir ima. Aing hati na nyeri. Urang lah hati nukum mane di nyeri. Satu lagi. Apa tuh. Lagu menghitung hari. Lagu siapa. Lagu siapa. Lagu siapa itu ayo. Mimikade ya kan. Betul. Oke. Segera. Yuk. Ngehitung poe. Poe demi poe. Masa ku urang ditungguan eta. Nudipi kahaya. Tulus cinta mane. Lain puisi. Indi tua e. Cinta mane indi. Apalagi ya. Iya. Luar biasa. Oke. Sekarang saatnya kita nanya-nanya lagi sama Inces. Tapi sambil makan. Sambil menjawab pertanyaan aku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah. Silahkan Inces. Baiklah. Aduh. Sudah kita siapkan makanan yang endes sekali ya. Yang membuat kamu harus mengucapkan kata-kata. Aduh. Wow. Ada ayam. Sambil hijau. Ini ada. Apa namanya. Jengki. Ada soto. Soto. Apa namanya. Ya itulah. Oke lah. Sendoknya semua ngumpul ya di sini ya. Wah. Kayak sendok semen ya guys. Silahkan diambil. Sambil diambil ya. Diambil. Kamu pakai nasinya banyak apa dikit. Oke. Sini aku aja Kak Ros. Sudah sini aku kan. Sedikit aja jangan banyak-banyak. Oke. Ini senyang ya Shay. Silahkan. Ini ada sendoknya. Aku semprot-semprot dulu ya. Oh iya semprot-semprot dulu. Bener. Setuju aku ya. Semprot-semprot tuh semua. Semprot-semprot. Oke guys. Setiap sedia ya. Yuk. Oke baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Gusi. Sambil makan. Fitnah atau fakta. Awal karir kamu itu kamu cuma jadi ekstras. Dan itu pun gak dibayar sama sekali. Tapi kamu tetap happy dan nelfon ibu kamu dirumah. Supaya standby nonton. Fakta. Hmm. Benah guys. Itu apa kebetulan lewat gitu ya. Ngomong di apa. Jadi dulu aku pernah dapet iklan. Provider gitu. Pernama ke Jakarta. Jadi di kolom mata pahal-pahal sahabat aku. Terus ada kerjaan nih buat lumayan membayar kosan kayaknya. Jadi gue jadi apa. Lo jadi bintang iklan. Dia ngasih tau aku job list aku apa. Datang ke pasar. Pasar tebet kalau gak salah syutingnya. Dari pagi tuh jam 2 pagi aku udah standby. Selesai jam 3 pagi. Nyampe-nyampe aku nanya. Eh bro gue ngapain nih ntar gue ya. Gue bilang gue apa nih naskahnya. Belum gue apain. Karena kan gue baru kan. Enggak lo gak ada naskah kok. Jadi. Ini providernya itu dia ada ikonnya ayam waktu itu. Terus? Tadi. Lo nanti jadi ayam. Jadi masuk ayam itu. Ya bener Beb. Gue bilang. Itu aku syuting seharian turun 4 kilo kayaknya. Karena itu syutingnya ada di dalam bus. Aku harus nyebar-nyebar koin emas gitu. Terus sama di pasar. Itu panas banget. Itu kayak tipes pas keluar dari si. Terus pas keluar iklannya kamu keliatan gak? Iya. Terus gue bilang. Beb lo tau gak. Itu yang di ayam itu. Itu isinya gue. Gue bilang itu kan. Itu bener. Sampai aku bilang emang aku di Arab kan. Mama aku dapet iklan ngapain. Aku kirim tuh fotonya. Mana kok gak ada orang. Ini aku di dalam ayamnya. Aku di bayar berapa ya setengah juta waktu itu. Wih. Alhamdulillah. Tuh banyak. Bisa bayar kosan 2 bulan Shay. Aduh. Alhamdulillah ya. Enggak seri. Vita atau fakta. Rosa berjasa banget dalam hidup kamu. Kamu pernah gak punya duit saldo ATM 0. Iya bener fakta. Pas kamu ngantar Rosa ke bandara gak ada angin gak ada hujan. Dia ngasih kamu duit 200 dollar. Iya. Aduh. Sampai keseretan ya. Kira melek guys. Oke. Jadi waktu itu aku dapet kerjaan nih sahabat aku namanya Uti. Terus dia. Just kerjaan Rosa dong nanti siapin bajunya buat nyanyi sebuah acara gitu. Terus karena aku kan juga. Kalau aku yaudah sama orang itu total gitu ya kan. Jadi begitu dia waktu itu dia mau ke London kalau gak usah apa. Mau ke LA. Terus tiba-tiba dia. Tiba-tiba aku antri ke bandara. Terus abis itu. Tiba-tiba dia kayak. Tiba-tiba ini buat jajan. Aku bilang. Aku gak tau itu kalau itu 200 dollar US kan. Aku taro aja di kosongnya paling ini ya. 300-500 ribu lah gitu ya kan. Tiba-tiba pas begitu aku buka kokosan. Wow. 200 dollar. Waktu itu aku baru. Gak pernah saya dapet 200 dollar dulu gitu Ben. Terus aku langsung tampung sahabat aku Uti itu. Ti ini dia berapa nih 200 dollar. Itu katanya hampir 2 juta 800an katanya gitu kan. Oh lu banyak banget gue bilang. Ini buat siapa? Buat lu lah. Gila katanya. Oh yaudah akhirnya. Aku tabungin tuh. Mulai punya uang nabung dari situ tuh aku dulu. Vita atau gak tajan? Lunah guys. Kamu itu orangnya baik dan polos banget. Allah. Dan sejak dapet banyak penghasilan. Kamu malah jarang bisa nabung buat renov rumah. Dan malah boros banget buat minjam min orang. Vita atau tak tajan jawabannya selanjutnya berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di rubi. Baginta. Terima kasih. Terima kasih.